Ada sesuatu yang sangat spesifik yang digerakkan oleh para abstrak di Indonesia Dan di tengah tantangan-tantangan yang sangat berat menghadirkan eksistensi seni rupa abstrak Ini kita masih memiliki beberapa orang, sekelompok orang Yang dalam hal ini tegas saya sampaikan ada 9 orang yang menambahkan diri 9 ruang rupa abstrak Dimana ketika mengekspresikan dia tidak merepresentasikan secara konkret seperti apa adanya Tetapi lewat bahasa-bahasa simbol, bahasa-bahasa tanda yang barangkali tidak semua orang bisa memahami Dan ini tantangan bagi seni rupa abstrak Tetapi mereka tetap eksis, tetap mencoba menakjurkan secara maksimal dengan kreatifitas masing-masing Dan bergelak dalam dunia yang kontemporer Ini tentu punya tantangan bagaimana membuat simbol, membuat getaran Mementingkan getaran rasa yang harus ditangkap oleh penikmat Ini sesuatu yang patut dihargai Dan melihat tema-tema atau idiomatik masing-masing dengan kreatifitas masing-masing adalah unik Terima kasih telah menonton!